Bazar UMKM Bangkal Sel yang menjual aneka produk camilan, minuman, makanan, handikraft, hingga pakaian, serta stand Bangkal Sel Information Center yang dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi terkait berbagai produk dari Bangkal Sel yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai 13 November 2022 di halaman ex-kantor gubernur Kalimantan Selatan Wansiring 0 km Banjarmasin. Bazar UMKM Bangkal Sel yang menjual aneka produk camilan, minuman, makanan, handikraft, hingga pakaian, serta stand Bangkal Sel Information Center yang dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi terkait berbagai produk dari Bangkal Sel yang diselenggarakan mulai tanggal 9 hingga 13 November 2022 di halaman ex-kantor gubernur Kalimantan Selatan Wansiring 0 km Banjarmasin di Jalan Sudirman Banjarmasin Tengah secara resmi dibuka kemarian Rabu 9 November 2022. Sejumlah stand UMKM di Bazar ini sudah mulai menggunakan kiris untuk memudahkan pelayanan pembelian kepada pengunjung dengan sistem non-tunai. Direktur utama Bangkasel Hana Bijayal, Wahid Akuni Prima TV, diselah-selah mengunjungi stand UMKM membedakan bila Bazar ini salah satu komitmen Bangkasel untuk bisa mendorong UMKM di Banua agar bangkit wan usahanya naik kelas sehingga bubuan UMKM dapat semakin profesional dalam mengembangkan usahanya, salah satunya yaitu dengan menggelar kegiatan coaching klinik pengelolaan keuangan usaha. Terus 2023, kalau ini sudah sukses pada ASN, kita mau masuk ke pasar UMKM. UMKM itu kan kadang-kadang ada kebutuhan untuk masukin anak sekolah, kebutuhan juga untuk yang lain-lain yang berkaitan dengan konsumer, maka nanti dia juga akan menikmati ready cash. Sama seperti UMKM punya kartu kredit, Bangkasel juga akan disintakan khusus pada UMKM nasabah Bangkasel, dia mendapatkan tambahan fasilitas ready cash yang bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang urgent. Daripada dia masuk ke kartu kredit, bukannya mahal, mendingan mengurahkan ready cash yang bukannya lebih murah daripada kartu kredit. Itu jurni yang akan kami siapkan dengan adanya event UMKM ini. Mudah-mudahan bulan Februari kita mau bikin lagi shareholder meeting lagi, disitu juga akan kami hadirkan lagi UMKM lagi untuk mempertegas komitmen kami untuk pengembangan UMKM ke depan. Hana Bijay berterima kasih pada Bank Indonesia One Autoritas Jasa Keuangan, sehingga layanan kires yang cukup lawas dinantikan sudah dapat digunakan melalui aplikasi Aksel Bangkasel. Hana Bijay menargetkan di tahap awal akan ada sebanyak 79 ribu pemilik Aksel dapat memempaatkan kires Bangkasel untuk bertransaksi non-tunai, sehingga akan lebih banyak lagi tenan yang didorong untuk melayani penjualan dengan menggunakan kires Bangkasel. Kita berharap 79 ribu yang pemegang Aksel hari ini itu dia sudah bisa menikmati. Angka statistik nanti akan kita lihat. Kalau sebelumnya transaksi Bank Aksel itu... Masih sangat kecil Pak, karena kami gerai sama dengan Jalin kan, jadi harus dua kali, settlementnya juga. Jadi gini, dengan kires ini juga bukan cuma nasabah penabung saja yang mendapatkan kemudahan, tapi kita mau merebut pasar UMKM ini menggunakan krisnya Bangkasel. Kemarin kan masih menggunakan krisnya Jalin, sekarang kita mau ubah menjadi krisnya Bangkasel. Dengan begitu gimana caranya? Kita akan memberikan program-program, discount, jadi dia nggak kita bebankan, MDR namanya margin, discount rate yang biasa suka dibebankan oleh bank-bank lain. Kita nggak mau, free buat anak-anak sama Bangkasel. Setelah mereka buka tabungan di Bangkasel, taruh krisnya Bangkasel, maka mereka dapat free. Dalam kegiatan pasar ini, selain menyediakan stand UMKM, bubuhan pengunjung disajikan pula berbagai hiburan, mulai dari band performance, stand-up komedi, punting show, opera komedi banjar, hingga penampilan artis nasional Atmes Kameleng.